Yang terakhir adalah serat. Ketika berbicara tentang diet, banyak orang merekomendasikan serat makanan. Ini rendah kalori dan memberi Anda rasa kenyang. Tapi tidak hanya itu, serat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita membantu mengurangi karbohidrat dan lemak yang kita makan. Ketika keluar, ia menempel pada limbah dan melepaskan zat berbahaya. Dan jika Anda minum secara teratur, usus juga akan menjadi lebih bagus karena bakteri usus yang baik bertambah banyak. Di negara kita, makanan pokok adalah nasi, sehingga ada yang menjelaskan bahwa cukup mengonsumsi serat pangan. Namun ada juga penelitian yang menunjukkan itu tidak cukup. Ini dikarenakan asupan serat makanan sangat tergantung pada kebiasaan makan. Jadi, jika Anda ingin makan cukup serat, perhatikanlah pola makan dan makanlah banyak buah dan sayuran. Bagi Anda sekalian yang sering makan di luar atau yang kesulitan membuat rancangan makanan diet, disarankan untuk melengkapinya dengan cukup melalui suplemen serat pangan. 25 gram per hari untuk wanita, 38 gram per hari direkomendasikan untuk pria. Terima kasih telah menonton!